Pemirsa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari momen pembacaan teks proklamasi. Nah, untuk mengenang sejarah, mari kita ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk melihat rumah yang menjadi lokasi perumusan teks proklamasi. Inilah rumah yang menjadi lokasi perumusan teks proklamasi Indonesia 75 tahun silam, atau tepatnya 16 Agustus 1945. Rumah ini menjadi tempat persembunyian Soekarno dan Muhammad Hatta setelah diculik sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Rumah milik Jao Kisiong ini awalnya berada di pinggiran Sungai Citarum. Namun, tahun 1957, rumah dibindahkan di lokasi yang berada 150 meter dari tempat aslinya di kampung Bojong Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah kini ditempati oleh cucu Jao Kisiong. Bangunan rumah dan bagian ruang tamu masih asli, termasuk lantai berwarna terakota yang biasanya digunakan untuk rumah keturunan Tionghoa. Dua kamar yang sempat digunakan Soekarno dan Hatta juga masih dipertahankan bentuk aslinya. Bahkan, ranjang tua dari kayu jati yang sempat digunakan sang proklamator untuk beristirahat juga masih ada di kamar ini. Di ruang tamu dipajang sejumlah foto Soekarno dan Kisiong. Ada pula foto rumah asli saat digunakan Soekarno-Hatta bersama sejumlah pemuda yang menculiknya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memilih rumah Jao Kisiong karena dekat dengan markas peta yang sekarang dijadikan monumen kebulatan tekad. Bangun tahun 1920, terus kalau sejarahnya ya menjelang kemerdekaan, Bapak Soekarno-Hatta diculik pemuda peta, goreng muda dibawa kerang setengklok. Berunding, bikin konsep apa, kita akan selesai ini, terus kita 16 ini naik bendera, Pada bulan Agustus, terutama pada perayaan kemerdekaan, rumah sejarah ini banyak dikunjungi warga serta anak sekolah. Namun akibat pandemi virus corona, ini pengunjung tampak sepi.